Alhamdulillah 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 Adat yang ke-11 bahwasannya seorang Talib Bula'ilm atau seorang Mata'alim Tidaklah ia tidak mendanghuri Syekh di dalam Menisyarakan sebuah mas'alam Jadi Ketika ada suatu mas'alam yang mau Disyarakan oleh Syekh Dan kita mengetahui tentang mas'alam Tersebut Maka janganlah kita Tepat untuk mengatakan saya akan menyarankannya Kecuali itu memang kita Kita ditunjuk untuk Menjawab ataupun Menisyarakan mas'alam tersebut Atau jawab di soal Misalkan ada seorang bertanya Kepada Syekh Kemudian kita tahu jawabannya Maka jangan kita mendahuri Syekh untuk mungkin saya jawab Syekh itu Kecuali kalau Syekh melemparkan jawaban tersebut Kepada kita Atau kepada para orang-orang Atau tidak Atau tidak Menjawab secara bersamaan dengan Syekh Dan tidak kita menampakkan bahwa kita tahu tentang hal tersebut Karena kita beristipada dari Syekh Dan kita tidak memotong Pembicaraannya Syekh Ataupun Misalkan dari Syekh Jadi kalau kita ingin bertanya Maka tunggulah sampai titik Jadi sampai Syekh berhenti Dan kita bertanya atau akan bertanya Jangan sampai kita memotong Karena ketika kalam itu dipotong Biasanya akan lupa berhentinya Dimana dan apa yang akan disampaikan Sehingga itu juga akan menurangi Kita di dalam beristipada Ataupun menjadikan Syekh Akan kesulitan untuk Melanjutkan apa yang akan disampaikan Dari syekh Wala yusabiqahu Wala yusabiqahu Bel yaspira hatta Yafirhu syekh Min kalamihi summa yadakamu Wala yata khattas sama'ah Yani Wasyikhu yata khattas sama'ahu Atau ma'ai jemaat del majlis Dan kita tidak Berbicara Jadi kita sebagai mata alim Kita tidak berbicara dengan orang lain Misalkan kita bersamaan bareng-bareng gitu kan Dan syekh itu Sudah berbicara Entah berbicara dengan kita Ataupun dengan teman kita Maka kita jangan berbicara dengan yang lain Dan itu akan Apa ya Akan membuat Hati seorang syekh itu Akan berubah yang selalu senang Mungkin akan sedikit Ada Seperti apa Karena kita Berbicara dengan orang lain Atau tidak memperhatikan kalam jubil Jadi Setelah ini disampaikan Auma'ai jemaat del majlis Atau bersama jemaat Kenapa? Karena ketika seorang guru Mensyarahkan Sesuatu Atau berbicara Menyampaikan kepada Para Tulab Itu ketika ada Satu yang berbicara Itu akan mengganggu Konsentrasinya Seorang guru tersebut Wal yakun Wal yakun Wal yakun Wal yakun Wihmuhu Hal tion Fijihadis syaitin Bihaisu Ida Amawahun syaitin Maka hendaklah Pikirannya Tulib ini Dia hadir Selalu hadir Jadi makanya Kalau kita Berhadapan dengan seorang guru Kita harus Fokus Dan bersiap-siap Mengenai apa yang Akan disampaikan Atau Ataupun apa yang Akan diperintahkan kepada kita Jadi Sekali Syekh berucap Itu Kita sudah faham Dan faham Kita bertanya lagi Ataupun Apa Syekh tadi Yang diperintahkan Gitu Atau Syekh ini bertanya Sesuatu ini Kita langsung Bisa menjawabnya Tanpa mengulangi Pertanyaan kembali Atau Ataupun Isya Allah Tentang sesuatu Lam yubhwijahu Ila li'adati Zarian Ini Alasannya Kenapa kita Harus memperhatikan dengan baik-baik Hatta Atau Lam yubhwijahu Ila li'adati Zarian Agar Syekh itu tidak perlu Mengulangi kembali Wasanya Asya Dan yang kedua deras Idana walahu syaitu syai'an Thera walahu bilyamin Ketika Syekh memberikan kepada kita Tentang Misal kitab Ataupun apapun Maka ambillah dengan tangan kanan Alhamdulillah kita Orang Indonesia Ataupun Malaysia Ataupun yang sekitarnya Kita diajarkan oleh Orang tua kita Ataupun guru-guru kita Setiap kecil Bahwa kita harus menggunakan tangan kanan Dan itu adalah Satu kelebihan bagi kita Tapi Saya sangat Kreatif Atau Ketika memperhatikan Banyak sekali Teman-teman Yaitu Bukan dari Indonesia Tentunya Ataupun dari Malaysia Atau dari Asia Yang mana Ketika memberikan sesuatu Kesih itu Dengan tangan kiri Kemudian Mengambil Misalkan diberikan Kitab itu Diambil dengan tangan kiri Itu sangat sering sekali Saya memperhatikan Ataupun melihat hal tersebut Dan tentunya paling banyak adalah Ketika dikuliah Dan itu Sesuatu yang sebenarnya tidak Tidak baik Kemudian di koma Dinus formadhuah pun sama seperti ini Ini ada Ada jumlah yang Masput Ataupun jumlah yang Dia hilang Tidak tertuliskan Ini ada jumlah sebelumnya Maksudnya Maksudnya Ini adalah Demirnya 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 Jadi Kalau murid Seorang murid Seorang muta'alik Memberikan sesuatu Maka juga memberikan Dengan tangan kanan Kalau seandainya yang dikita berikan itu adalah sebuah warokok Kalau kita berhaja untuk membacakan kepada syaih Karena sesuatu itu mungkin sebuah pertanyaan Maka mungkin bisa kita bajakan Tetapi kalau sesuatu itu berupa asrah atau sir yang tidak bisa kita bajakan Maka dengan kita kita bajakan Contohnya Kita tambahkan ya Jadi misalkan kalau kita memberikan kitab Maka kitabnya kita buka Kemudian langsung kita tunjukkan di bagian mana ini kita tanyakan Misalkan itu sebuah pertanyaan Ataupun yang berkata gitu Maka kita membukakan langsung Kemudian seorang guru Guru kita misalkan mau kita mau bertanya sesuatu Tentang sesuatu itu ada di dalam kita Atau kita ingin memberitahukan sesuatu di dalam kita Kemudian kita berikan begini langsung Maka saya akan membuka-buka Karena ingin ditanyakan Maka kita langsung memberitahukan di bagian mana Tentangnya Dan itu lebih Allah Wala yadfa'uha ilaih matwiatan Yang jangan memberikan kepada beliau Itu secara matwiat Terlipat Secara terlipat Kalau kita berarti masih tertentu Kalau kita masih dalam bentuk lipatan Illa ida'alima a'udhamna iftara syaithi didali Atau memang kalau di kitab Tuhir Juali kalau memang syaitu tersebut sudah tahu Ataupun memang seharusnya tidak kita buka Semuanya sesuatu yang penting Dan hanya syaitu yang boleh melihatnya Jadi kita bisa lah Kira-kira-kira mana yang sekiranya harus kita buka Dan mana yang sekiranya tidak kita buka Ataupun tidak kita baca Ini adalah pergaitan kitab Kalau kita berkaitan dengan kertas Ataupun surat Jadi kalau memberikan kitab Maka adalah disiapkan Dan dibukakan Sehingga syaitu tidak akan apa Tidak membutuhkan untuk membulak balik kitab Misalkan seandainya kita ini menunjukkan pada sohkah 31 Misalkan itu pada Yang ke-12 Maka kita tunjukkan langsung ke-12 Yang sebelah mana Maka kita perlu menunjukkan Juga Menta'in Apa bahasa bahasanya saya? Menentukan Menentukan makan Atau tempat Tempatnya Jadi kita tentukan sekalian tempatul Kita tidak menghapus apapun yang ada di dalam kitab tersebut Atau dalam tulisan tersebut Jadi kita tidak usah perlu untuk Apa namanya? Merasa lebih tahu Sehingga kita harus menghapus Mana yang Kesikiran kita ingin hapus Tetapi kita berikan sebagianya kepada Kepada syaitu Wala yahudtu Wala yahudtu Bikir tirus fahman du'ah Wala yahudtu Wal asah Wal sahih Wala yahudtu Dengan lang Begitu di Tabtira pesami Wala yahudtu Wala yahudtu Yataihi Ilaihi Idaqah Hasyifu Ba'inan Jadi tidak kita Melolorkan Apa Menjulurkan Menjulurkan Tangan kita Seandainya syaitu Jauh Misal Ini juga sering saya jumpa Kita duduk di depan Syaitu duduk di depannya lagi Kalau kita misalkan di kuliah Di waktu kuliah Kita paling depan duduknya Atau mungkin Tahun kedua Kemudian syih Menginginkan kita Jangan kita Dari tempat duduk kita Kemudian kita Kasihkan begini Syih duduk di sana Kita kasihkan Jadi syihnya pun Harus mengambil seperti ini Itu juga tidak Tidak baik Dan ini sering terjadi juga Walaupun itu bukan Orang Indonesia Ataupun orang Asia Ataupun orang Malaya Jadi kita berdiri Kita dekati beliau Kita berikan Kita berikan Dengan dua tangan Itu di awla Daripada satu Satu tangan Tapi kalau yang pertama Tadi tanpa ada lelah Itu menunjukkan Tangannya dipanjangkan Dijururkan Tanpa dia berjiri Wala yuhwi juhu ilamat Dia dihiri asedir Min bu'awakak Sehingga syih pun Tidak akan Menjururkan tangannya Untuk mengambil Mengambil tersebut Ataupun memberikan Bala yuhwi juhu ilayhi qawiman Dan Tidak perlu disini Dikatakan tidak perlu Merangkak Sampai kepada beliau Jadi Mungkin tidak tahu Cara berjalan yang Sesuai Ataupun yang Sesuai dengan beliau Misalkan Kalau syihnya itu Berdiri Atau syihnya duduk Di atas kursi Maka kita tidak perlu Terusnya untuk merangkak Kalau misalkan syihnya Duduk di bawah Kita jalan dari Jauh Maka kita juga Jangan Terjalan dengan Dutup dari Kejauhan Mungkin dari Jarak lebih Sekitar Seberapa Mungkin dari Yang sini Itu sudah mulai Kita duduk Berjalannya Mungkin lebih Memakai Dutup Jadi kita InsyaAllah Mengertilah Tentang Masalah ini Karena Sudah banyak Diajarkan oleh Orang tua kita Ataupun Guru-guru kita Kalau Sehari Kita dekat Misalkan duduk Dengan beliau Jangan terlalu Bikir-bikir Banyak Sehingga Itu Memurangi Apa Memurangi Ajab kita Dengan Dengan Misalkan Sampai Lutut Ketemu Lutut Ataupun Semizam Iusabupihi Ila Su'iadabin Karena Demikian Itu Bisa Kepada Su'adab Kecuali Ada Beberapa Mungkin Yang perlu Diberhatikan Misalkan Syahnya Ingin Tiba Mendekat Karena Ingin Berbicara Sesuatu Yang mungkin Kita perlu Mendekat Tapi Kita Bisa Menjaga Ada Bagaimana Sampai Kita Meletakkan Taman Kita Bajunya Syah Apapun Bisa Beri Saat Kita Memberikan Polam Memberikan Pensil Pena Ataupun Polam Falyamut Dahu Pabla Itah Masuk Di Sini Falyamut Dahu Adalah Tidak Lagi Mempersiapkan Dan Misalkan Penanya Itu Misalkan Board Marker Seperti Ini Maka Perlu Untuk Diberikan Mansi Ataupun Tinta Terlebih dahulu Siapkan Sebaiknya Agar Ketika Menulis Akan Menulis Dengan Baik Wain Wadu'a Baina Yadayhi Dalwata Faltak Bun Masuk Atal Gita Munghayyata Diri Kita Bagi Minta Kalau Seandainya Ini kan Ditulis Pada Zaman Dahulu Zaman Dahulu Itu Menggunakan Tinta Kemudian Sama Apa Apa Namanya Yang Buat Buat Sudah 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 Alat Tulisnya Alat Tulisnya Kemudian Ada Tintanya Maka Tintanya Ini Dibuka Agar Syahnya Juga Langsung Bisa Mencelupkan Di Dalam Tinta Tanpa Harus Membuka Tinta Tersebut Itu Maksudnya Kalau Kita Langsung Begini Maka Kalau Syah Mau Menulis Syahnya Sudah Berdiri Mau Menulis Maka Kita Bukakan Langsung Diberika Terima kasih Jangan menghadapkan syafrah Menghadapkan yang tajam itu kepada syed Dan juga Jangan genggamannya itu Dan juga bukan pada gagangannya Jadi juga tidak memberikan gagangan pisau Sedangkan tangannya dia itu Di bagian tajam Di bagian tajam dari pisau Jadi misalkan Untuk alimnya dia memegang yang bagian tajamnya Kemudian diberikan pisau Nanti bisa mengenai dia Mengenai siapa mengenai muta'alim Dan al-duhad Tetapi apa yang harus dilakukan Memberikannya Ini yang benar-benar adalah al-masal Bukan al-masal Di nusufah matbuah juga al-masal Bermakna mata tajamnya pisau Jadi yang pada Mata pisau itu tidak menghadap ke tangan kita Juga tidak menghadap ke syed Tapi menghadap ke arah yang bukan keduanya Dan kita memegang di apa Yang kita memegang di ujung Misalkan ini adalah gagangnya Kita memegangnya dalam ujung Ujungnya ini Sedangkan yang paling ujung ini Adalah bagiannya syed Jadi ketika saya mengambil Saya mengambil langsung bagian Bagian gagangan Dan kita juga memegang ujung gagangan Bukan pada bagian yang tajam Habisannya kita memberikan Sajadah kepada syair Jangan diberikan secara Masih terlumpit Masih tertipat Tapi kita langsung membukakan Karena mau dibuat solat ke beliau Dan secara adab itu Adalah kita membukanya Ketika memang itu diniakan Mungkin dibuat solat Ataupun Yang misalkan dibuat duduk Atau dibuat solat Tapi kalau memang itu Bukan dibuat solat Ini dengan kita buka Misalkan mau dibawa pergi Misalkan kita bukakan Kita tahu Kita tidak duduk Di samping Ataupun di depan Ataupun di sisya Itu di atas sajadah Misalkan Wala yusali alaihah Dan tidak solat di atasnya Illa Ilaqan almakan Gair al-tahirin Kecuali memang Tempat tersebut itu Tidaklah suci Awa yahtaju ilaihah Di udri Ataupun Kita membutuhkannya Karena itu barua Adanya udru Tentang masalah ini Kita juga tahu Kapan kita melatukannya Dan kapan tidak Misalkan Syair tidak menggunakan sajadah Kita menggunakan sajadah Juga tidak Tidak sesuai Tapi kalau memang Itu diperlukan Misalkan tempatnya Syair itu suci Sedangkan tempat kita Ada sesuatu Yang mungkin perlu Ditutup dengan sajadah Nah kita Membutuhkannya Itu Ketika Syair berdiri Maka badara cepat-cepatan Al-kawm Ila ahdi sajadah Kepada apa Mengambil sajadah tadi Wa ilal ahdi Biar dihi Dan mengambil Dan memegang tangannya Syair Ataupun memegang Kundaknya Atau lengannya Syair Itu memang Jika diperlukan Syairnya sudah Berumur Kemudian Maka kita perlu Untuk membantunya berdiri Wa ilal takadimi Na'lijih Dan Mengambil Apa namanya Na'al Sendalnya beliau Kemudian kita letakkan Di depan Agar beliau bisa Memasang Memakainya Itu adalah Syair kepada beliau Ilam ya syukka Dhalika ala syair Jika itu tidak Memberatkan Ataupun Membuat Syair kepada Kepada syair Memberatkan syair Wa yaksiduna Ay al-kawm Dhalika kunni Al-kawm Dan Para jemaah Ataupun kita Itu memininkan Semuanya adalah Al-kawm Ilallah Wa tola Baridu syair Kita juga meminta Ataupun Meninginkan Baridu'an dari syair Ada empat perkara Atau empat Tidaklah Diremeh Atau tidak Meremehkan Al-kawm 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 Orang yang Mulia Min Diantaranya Wa inka Na Amiran Walaupun Dia seorang Amir Jadi seorang Amir pun Tidakkan Meremehkan Orang tersebut Min Pun siapa Ia Muhu Ia Muhu Min Majelis Sidi Abi Berdirinya Seseorang Ini Karena Jadi Berdirinya Seseorang Ini Pada Dari Tempat Duduknya Li Abi Untuk Ikhtiroman Kepada Abi Kepada Ayahnya Walaupun Dia seorang Amir Seorang Presiden Maka Tidaklah Ia akan Meremehkan Karena Orang tersebut Adalah Ayahnya Wa khidmat Huli Alim Yata Al-lam Dan Khidmahnya Seseorang Itu Kepada Orang Yang Alim Yang Dia Belajar Dari Bria Jadi Walaupun Seorang Presiden Dia Punya Guru Maka Dia Tetap Berdiri Ihtirom Ali Di Syekhi Was Soal Wa Amal Layalam Dan Pertanyaan Amal Layalam Dan Bertanya Tentang Apa Yang Tidak Diketahui Jadi Walaupun Seorang Presiden Kalau Dia Tidak Tahu Juga Akan Bertanya Wa Khidmat Huli Zahib Dan Kismah Kepada Zahib Jadi Walaupun Presiden Juga Kalau Ada Zahib Ada Tamu Yang Lebih Redah Derajat Dunia Maksudnya Maka Dia Akan Tentu Akan Memuliakan Zahib Ini Tidak Berhenti Kita Akhiri Sampai Disini Insya Allah Kita Baca Pertanya Tidak Al-Fatih